This is Gila Radio Dari womentalk.com di pertengahan 90-an Setelah setahun lebih kuliah, narasumber dan 5 teman lelaki lainnya Memutuskan mengontrak sebuah rumah di dekat kampus Setelah berhitung biaya kontrak rumah di ujung gang itu jauh lebih murah Dibandingkan kalau masing-masing harus menyewakan markos yang berbeda Rumahnya memang sudah tua, perlu dibersihkan dan diperbaiki Tapi karena harganya lebih murah dibandingkan rumah kontrakan lain Atas nama berhemat, mereka memilih rumah itu Dari pertemanan yang terbentuk dari kumpulan ekstra kulikuler di Universitas Depok Hanya OG dan narasumber yang menempuh pendidikan di jurusan komunikasi Yang lainnya, jurusannya berbeda-beda Di kampus, urusan dan kegiatan cukup banyak Jadi urusan rumah kontrakan, narasumber menyerahkannya kepada teman-teman lain Mereka yang mengurus pembayaran, beres-beres dan sebagainya Sejak rumah itu dikontrak, narasumber bahkan belum sempat menginap di sana Karena kesibukan menjadi ketua acara di kampus Hasilnya, lebih sering menginap di kampus Dan dikos teman Karena harus mengejar rapat ini dan itu Suatu hari di tengah jam kuliah Oji Bilang kalau dia merasa kurang enak badan Wajahnya nampak pucat Dia bilang sudah beberapa hari belum tidur Ketika ditanya ada apa Oji hanya menggeleng Pamit pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang Dia bahkan menolak Ketika narasumber mengajukan diri untuk mengantarnya pulang Malamnya Selepas acara kampus Narasumber memutuskan untuk pulang ke kontrakan Kontrakan yang belum pernah dia tempati Dia percayakan kepada teman-teman untuk mengurusnya Oji pulang ke Tangerang Jadi setidaknya ada empat orang lainnya Di rumah kontrakan saat itu Menuju kontrakan memang butuh sedikit usaha Harus menyeberangi rel kereta Melewati gang gelap Melewati kebun yang ditumbuhi pohon rambutan Sayangnya kebun itu Tidak terlalu terurus Rindang di siang hari Tapi pekat gelap di malam hari Tanah lembab Berbatu Tidak enak sekali jalan di kebun itu Tiba-tiba suara gemerisik Mengganggu Narasumber malam itu Dia menoleh dengan cepat ke arah sumber suara Malam itu tidak terlalu berangin Tapi salah satu ranting Nampak bergoyang cepat Masih berpikir positif Narasumber berpikir itu hanya hewan yang lewat Dia menenangkan diri Walaupun tidak bisa dipungkiri Itu cukup membuat dia kaget Sampai di rumah Narasumber disambut dengan aroma rumah tua Yang tidak bisa hilang Lembab, berdebu Kondisi rumah itu gelap Dua kamar pertama Kawan-kawannya sudah tidur Di kasur yang digelar Seadanya di lantai Tidak tega Untuk nyempil Dan membuat kamar terasa lebih sempit Dan tidak mau membangunkan Dua teman yang sudah lebih dulu tidur Narasumber memutuskan Untuk tidur di sebuah sofa tua Di ruang tamu Tidak butuh waktu lama Narasumber langsung terlelap Tiba-tiba sebuah lengkingan suara keras Muncul di sisi telinganya Pekak sekali Narasumber yang baru terlelap sekejap Terkaget Bahkan sampai melonjak Dan terduduk di sofa Dadanya sakit Napasnya tersengal-sengal Narasumber kaget bukan alang kepala Keisengan siapa ini? Susah payah menyesuaikan pandangan mata Di dalam kegelapan dalam kondisi Baru bangun dari tidur Siapa yang tertawa tepat di telinganya Dan apa yang barusan terjadi Tapi ruangan tempat dia berbaring Sepi Kosong Tidak ada siapapun Tapi ketika tatapannya Menjurus ke arah lorong menuju dapur Semua ruangan yang gelap di tempat itu Membuatnya bisa melihat siluet Di bagian dapur yang lampunya masih menyala Di pintu dapur Berdiri mematung sebuah siluet hitam Membuntuk sosok wanita Dalam siluet gelap Narasumber bisa melihat gaunnya Rambutnya yang terurai panjang Dia berdiri memaku di tengah pintu dapur Tanpa terlihat langkahnya Sosok itu mendekat dengan cepat Dan nampak menjulurkan tangannya Narasumber terlonjak dari sofa Berlari ke kamar teman-temannya Untuk membangunkan mereka Dengan susah payah Keringat dingin sebesar butiran jagung Mengucur di dahinya Narasumber bercerita kepada teman-temannya Yang baru bangun Lalu perlahan mereka Mengintip ke ruang tamu Tidak ada siapapun Lorong menuju dapur juga sepi Sisa malam itu dihabiskan dengan begadang Di dalam kamar bersama teman-temannya Keesokan harinya ketika bertemu dengan Oji Yang memaksa untuk pulang ke Tangerang Dan tidak mau diantara kekontrakan Narasumber menceritakan apa yang menimpanya kepada Oji Dan terkuak Ketika Oji Ternyata juga menceritakan Hal yang sama Suara tawa melengking di telinga Membuatnya bangun Tiba-tiba di tengah malam Sosok yang berdiri di pintu dapur Berulang kali Oji mengalaminya Sehingga dia tidak pernah tidur di kontrakan itu Yang membuat kondisinya menjadi sakit Baru sekarang dia berani bercerita Ternyata tidak hanya Oji Ternyata Narasumber pun kemudian Mendapatkan ucapan selamat datang Dari pemilik rumah Takasat mata Sampai jumpa Terima kasih